Plastik Banyak alasan kenapa plastik menjadi salah satu bagian dari kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepas-pisahkan dari peradaban. Plastik yang sebelumnya diidentik dengan murah, tahan lama dan bahkan praktis, kini berubah status menjadi sesuatu yang mencekam. Segala alasan mendukun adanya terciptanya plastik. Pada mula plastik diproduksikan, dianggap membahayakan lingkungan. Semakin banyak kantong yang kertas yang kita gunakan, semakin banyak pula pohon yang akan ditebang. Seirin dengan jalannya waktu, plastik yang sebelumnya hanya dijadikan sebagai substitusi untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dan menyelamatkan lingkungan, kini berubah menjadi polutan sekaligus ancaman yang menakutkan. Siapa yang patut kita salahkan? Tentu yang patut kita salahkan ialah penciptanya. Ya, kita manusia. Seperti diketahui, plastik saat ini mendominasi jenis sampah di tengah masyarakat. Mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, bungkus mie instan, dan masih banyak lagi. Kita di Indonesia, permasalahan paling besar yang mungkin di single-use plastik. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sasetan itu adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sampai beli. Indonesia ini unik banget. Karakter sampahnya ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Di Indonesia sendiri, penggunaan plastik sudah kurang lebih dari 60 tahun. Selama itu pula, orang Indonesia mengenal dan menggunakan plastik untuk beragam kebutuhan. Selama itu pula, sampah dan limbahnya sulit terurai. Hingga keadaan menjadi gawat seperti saat ini. Sifatnya sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik menjadi penghuni tetap bumi ini. Plastik masuk ke Indonesia secara bertahap setelah Perang Dunia Kedua. Di kala itu, plastik dianggap merupakan barang asing. Pada tahun 1950, perkataan plastik hampir tidak dikenali oleh masyarakat. Catat permata pada 9 Oktober 1954, orang Indonesia mulai intim bersentuhan dengan plastik pada 1950-an. Seiring berdirinya pabrik pembuatan barang kebutuhan sehari-hari berbahan plastik, jumlahnya mencapai 12 pabrik di Jawa. Sejak tahun 1953, banyak didirikan perusahaan industri plastik ini yang menghasilkan alat-alat rumah tangga, mulai dari sikat gigi, sisir, kancing, mainan anak-anak, dan barang-barang kantong lainnya. Kesemuanya ini bersifat barang-barang konsumsi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Manusia mulai sadar bahwa bong waktu yang bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakkan yang namanya bong waktu plastik atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik, yang fleksibelnya sama kaya seperti plastik, tetapi dia ramah lingkungan. Untuk menghambat detakkan bong waktu yang bernama plastik, berbagai regulasi, gaya hidup baru, dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus disuarakan, agar umat manusia memiliki satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan berdengun terdistorsi dalam jargon-jargon dan slogan yang terbilang kosong. Dari tujuh spesies plastik yang hanya bisa di-recycle itu hanya dua. Nah, ketika itu otot, dijorok satu kontainer yang ternyata cemar oleh bahan yang tidak bisa di-recycle, akhirnya nggak bisa di-recycle. End up-nya di penimpunan, pembuangan tampak, karena nggak bisa di-recycle. Atau kemudian, karena nggak bisa di-recycle, yaudah gue bakar aja insenerator. Kini, kita sedang diancam dengan pandemi COVID-19. Pandemi yang saat ini semakin terbetak terbendung penularannya membuat manusia membuat jarak antar sesama. Kalian sama juga dengan penggunaan plastik. Penggunaan plastik menurun disebabkan manusia hanya berdiam diri di dalam rumah. Di Jakarta sendiri, terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton perharinya. Selain itu juga di Bogor, penurunan penggunaan sampah mencapai 100 ton perhari. Bagaimana dengan setelah berakhirnya pandemi? Terima kasih telah menonton!